Mertawan, terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin saya summary dulu yang dari tadi. Jakarta Fair tahun ini yang berbeda dan yang baru. Dari tingkat masuk ya, kita akan ada kerjasama dengan dana. Bukan hanya tingkat masuk, tapi sampai transaksi ke dalam, akan banyak cashback yang bisa diberikan oleh dana. Tadi bisa sampai 50 persen ya. Artinya beli tiket masuk di Jakarta Fair tahun ini bisa jadi akan lebih murah daripada tahun sebelumnya. Satu itu. Kedua, kita ada penambahan area untuk Kaman Lampion, kemudian area Stong juga. Kita ada kundi naik di Ramadan. Dan banyak juga yang setiap tahun dari Lerang Helm, DPM Motor Murah, semua masih tetap hadir di Jakarta Fair. Kita berjalan tahun ini. Jakarta Fair tahun ini setelah tahun lalu kita buka 40 hari. Kita buka untuk periode dari 30 Juni sampai tanggal 30 Mei sampai tanggal 9 Juni. Jadi kita akan buka dari pagi, periode ribuan lebaran. Kita buka dari pagi dan tutup hingga jam 11 malam. Kecuali hari lebaran pertama dan saat malam takbiran. Akan ada perbedaan. Hari lebaran pertama kita buka, kita berikan waktu untuk yang mau beribadah dan harus kita kurangi. Kita buka mulai dari siang sampai tengah malam. Untuk takbiran kita juga akan menyesuaikan untuk di saat waktu takbiran. Oke, untuk kira-kira ada di Jakarta Fairnya seperti itu. Kemudian kembang api. Kita kembang api tetap akan ada tahun ini tetap akan ada enam kali kembang api. Satu di mungkin tanggal 23, dan mungkin kita buka tanggal 22 karena tanggal 22 ada kacara lain juga. Kemungkinan kita akan menyesuaikan di tanggal 23. Kemudian satu lagi di saat opening ceremony. Kemudian saat cani lebaran, dua hari itu kita ada kembang api juga. Pulang tahun DKI dan saat kumutupan. Untuk artis, kita tetap hampir semua artis besar kota ada di Jakarta Fair. Dari Sleng, Sera Onsenpeng, Tony Yu, semua, segala macam jenre ada di Jakarta Fair. Ada tajuan gratis juga. Setiap jam buka, setiap harinya, lokasinya di dekat panggung utama. Kita ada pembelajian tajuan gratis untuk membatalkan kuasa bisa di situ. Kemudian area musola, kita tersebar di semua hall ada. Lokasinya nanti bisa dilihat di lay-out di masing-masing hall. Kemudian di area terbukanya juga kita ada. Baiknya di area Langgion ada, di area di belakang yang kulineri Ramada juga ada. Jadi banyak lokasi. Mungkin tinggal cari di lokasi mana pengunjung sedang berada terdekat, bisa ke musola-musola tersebut. Kemudian untuk pengamanan. Pengamanan, kita tetap kerjasama dengan semua aparat pengamanan di sekitar ini. Termasuk juga dengan satuan binas yang ada di lokasi Pemayoran, dari PPK Pemayoran. Kita kerjasama juga dengan sekuriti kawasan untuk pengamanan. Kemudian untuk transportasi. Transportasi kita selaraskan dengan transportasi umum yang ada di Jakarta. Pemayoran, artinya kita sudah ada halte Transjakarta yang langsung di pintu masuk kita, yaitu halte di depan pintu masuk gua di area Pemayoran ini. Itu terhubungnya bisa dari Harmoni. Jadi misal teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan bisa naik ke Marti dulu, untuk di Sudirman pindah ke Transjakarta, ke Harmoni, dari Harmoni ambil lagi yang kejurusan ke pintu dua Pemayoran, halte JISPU Pemayoran. Rute kita juga sudah bersurah dengan PT Transjakarta, dengan DKI, yang tiap tahun juga selalu men-support kita, armada saat Jakarta Fair pasti ditambah. Yang situ jadi teman-teman tidak usah takut, dan jam bukanya juga menyesuaikan juga, sesuai dengan jam buka tutupnya Jakarta Fair, artinya saat tutup mesi ada juga terhadap Jakarta itu. Kemudian transportasi umum yang sedangin, yang bersifat online, baik roda empat maupun roda dua, kita sediakan titik penjempetan dan titik untuk drop-nya juga, ada di pintu dua, pintu tiga, dan di pintu tujuh. Kemudian kaitan lain dengan kebersihan dan lain-lain, ya kita tetap akan mempertahankan yang sederhana ke seluruhnya, dan kita akan terus tingkatkan yang perlu ditingkatkan. Masukkan dari teman-teman, dari punggungnya semuanya, kita coba perbaiki di tahun ini. Mungkin untuk, khusus untuk teman-teman luar tawan ya, teman-teman media, kita tahun ini sedikit ada perbaikan untuk pelayanan terhadap rekan-rekan media ini. Kita ada registrasi, jadi teman-teman nanti bisa, seandainya belum sempat registrasi dengan tekan mediasi untuk kita, di harinya jangan khawatir, masih bisa masuk dengan sesuai aksesnya dari teman-teman, coba nanti ada prosedur yang harus dijalani, masuk dulu, kemudian jalanin prosedur, habis itu bisa, ya akan mendapatkan kartu akses yang bisa tuang masuk dengan gratis. Yang kalau dulu-dulu mungkin teman-teman ada yang masih harus lunggu di situ masuk atau segala sekarang, harusnya tahun ini tidak seperti itu lagi. Kita benar-benar menginginkan kerjasama yang bagus dengan rekan-rekan media semuanya, termasuk luar media center kita antar Bapak Roy dan rekan-rekannya akan berikan fasilitas yang dibutuhkan teman-teman. Mungkin kira-kira itu aja. Terima kasih.